Hai dan ini bahan yang kita perlukan untuk membuat untuk membuat bag kekinian untuk dalaman bag untuk ini sudah saya potong untuk ukurannya ini yang besar kita membutuhkan dua yaitu tiuk untuk ukurannya itu 30 kali 34 kemudian bagian yang ini kecil ini kita membutuhkan 24 yang kecil ini berukuran 9 kali 30 ini empat jadi ini yang besar yang besar itu kita butuhkan dua ukurannya saya urangi lagi 30 kali 34 kemudian yang kecil ini sudah saya potong juga ini kita membutuhkan empat bagian empat bagian dan ukurannya itu 9 kali 30 kemudian kita juga memerlukan karet 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 talikur atau talis yang bisa kita buat tempat tas itu itu apa aja kalian bisa pakai tali apapun itu kemudian kita langsung saja cara membuatnya pertama bagian kita ambil yang kecil ini ini bagian ini kita jahit kecil ini kita lipat kemudian kita jahit kecil keempat-empatnya sama nih nih kita tusuk jarum supaya tidak kemana-mana jahit keempat-empatnya sama nih ya jahit keempat-empatnya sama nih ya ini nanti kita jahit keempat-empatnya nanti kita lipat seperti ini kemudian kita jahit dan keempat-empatnya ini juga sama kita jahit seperti itu langsung saja kita jahit selamat menikmati 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 hasilnya seperti ini untuk bagian ujungnya ini sudah saya jahit seperti ini kemudian kita ambil untuk bagian yang besar ukuran besar ini lalu ini kita tempelkan ini dari atas itu sekitar 9 atau 10 ini kita buat 10 dari atas ke bawah 10 cm kemudian ini kita tempelkan disini seperti ini kemudian ini kita kasih jarum dan bagian bawah juga sama ini dari bawah ke atas juga kita buat 10 cm dari bawah ke atas dan bagian ini juga nah posisnya akan seperti ini bagian yang satu juga sama nah jadinya seperti ini nanti ini kita jahit dua-duanya letaknya seperti ini dan meletakkan cara menjahitnya itu di bagian yang baik untuk yang besar ini bagian yang baik terima kasih telah menonton 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 selamat menonton nah setelah sudah ini kita jahit ke empatnya ini seperti ini kemudian ini kita ke ataskan kemudian ini kita kasih jarum pentul dulu terima kasih telah menonton nah kemudian setelah itu ini bagian ini atas dan bawah ini kita buat buat kantong tiga jadi ini kita bagi tiga bagian ini ujung-ujungnya tepi-tepi ini kita jahit kemudian ini kita buat kantong tiga terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton nah seperti ini nah seperti ini ini nanti ini kita jahit jahit dan jahit jadi nanti kita akan menghasilkan tiga kantong yang satunya juga sama caranya seperti itu baru kita jahit ini sudah hasilnya seperti ini sudah saya jahit sudah saya bagi tiga ini untuk tempat-tempatnya dua-duanya juga sama sudah saya jahit juga setelah itu baru ini kita lipat jadi dua seperti ini kemudian untuk ujung-ujungnya tepi ini kita jahit tapi dari atas kita turunkan sekitar 2 cm itu tidak kita jahit kemudian mulainya dari 2 cm itu ke bawah baru ini kita jahit bagian ini juga sama dua-duanya ini kita lipat dua seperti ini ini bagian yang luarnya bagian yang dalamnya ini bagian yang buruk dan bagian dalamnya disini ini kita lipatnya caranya seperti ini sama yang satunya juga untuk untuk caranya juga dari atas ke bawah 2 cm baru mulai jahitnya itu dari 2 cm ke bawah nah ini sudah saya jahit seperti ini kemudian bagian ujung-ujungnya ini kita ukur 5 x 5 seperti ini bagian ujung juga sama ujung-ujungnya kita ukur 5 x 5 jadinya seperti ini nah ini ini sudah saya gambar seperti ini 5 x 5 kemudian ini kita potong kemudian setelah itu ini kita bagi seperti ini kemudian ini kita jahit ini sudah kita potong seperti ini kemudian ini kita kita lipat seperti ini kemudian ini kita jahit ujung-ujungnya bagian ini juga sama yang satunya sama caranya seperti itu nah jadinya seperti ini dan salah satu dari ini putusnya akan saya balik seperti ini kemudian ini kita masukkan ke dalam yang belum kita balik kemudian setelah itu bagian ini ini kita paskan disini ini bagian ini kita samakan kemudian ini kita beri lubang sedikit untuk membalikkan putusnya lalu untuk selanjutnya ini kita jahit ini kita samakan dulu jika sudah seperti ini baru ini kita jahit selamat menikmati selamat menikmati sudah cuma sampai disini lalu ini bagian yang ini untuk jalannya untuk keluarnya putus ini lalu ini kita keluarkan seperti ini seperti ini nah jadinya seperti ini setelah itu setelah sudah kita balik seperti ini baru kita tindas dan bagian ini juga ini kita jahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah setelah sudah kita tindas baru ini kita jahit lagi selebar 1 cm untuk tempat talinya selamat menikmati nah seperti ini kemudian kita ambil kita ambil talinya ini selebar 100 100 cm kemudian ini kita bagi 2 nah seperti ini kemudian ini kita masukkan di selah-selah yang tadi 1 cm itu kemudian ini kita masukkan ke dalamnya kita masukkan keliling kemudian kemudian ujungnya ini kita tali seperti ini seperti ini kemudian ini kita masukkan yang satunya lagi ke bagian lubang yang satunya seperti ini nah ini jadinya seperti ini sudah jadi untuk bag dalaman tinggal ini kita masukkan barang-barang kita di bagian poch-poch yang kita sudah jahit jadinya seperti ini nah ini tinggal kita masukkan barang-barang kita alat make up nya kita tinggal ini kita masukkan bagian barang yang akan kita masukkan seperti dompet lipstick ini kita masukkan di bagian poch-poch nya hand sanitizer atau kartu atau apa itu terus masker semuanya ini kita bisa kita masukkan ke dalam tempat tusenya ini nah seperti ini nah jika kita mau pindah mau ganti tas tinggal bag dalaman ini tinggal ini kita masukkan ke dalam tas yang akan kita pakai ini sangat benar-benar mudah caranya ini sudah jadi untuk bag dalaman terima 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 kasih.